Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Mama Rizky Nah di video kali ini kita bakalan bikin cemilan banana roll cake Pisang dan coklat adalah perpaduan yang sempurna, gak pernah gagal Enak banget, dengan bahan-bahannya simpel bisa menghasilkan kue yang enak dan rasa yang istimewa Yang ingin tahu resep dan cara buatnya, simak terus sampai habis ya Untuk bahan-bahan yang kita perlukan, pertama siapkan 4 buah pisang ukuran besar Nah teman-teman bisa menggunakan jenis apa aja, yang penting udah matang Atau bisa juga menggunakan pisang yang udah kematangan Nah ini kita potong-potong kecil Langkah selanjutnya, panaskan 1 sendok makan margarin atau 1 sendok makan mentega Lalu kita panaskan Kalau udah meleleh seperti ini, lalu masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi Ini kita masak sampai pisangnya matang, sampai lumat atau sampai halus, hingga berwarna kecoklatan Kalau pisangnya udah halus seperti ini, kalau udah matang Kemudian disisikan sebentar sampai dingin Nah di langkah berikutnya, siapkan sekitar 7 lembar roti tawar Kebetulan disini aku pakai yang ada kulitnya Ini kita pinggir-pinggirnya lepaskan atau kita potong sedikit Setelah pinggir-pinggirnya lepaskan atau kita potong sedikit Roti ini udah kita potong kemudian gilas atau pipikan menggunakan rolling pin Nah kira-kira jadinya seperti ini ya setelah dipipikan Kemudian kita ambil pisang yang udah kita masak tadi Ambil satu lembar roti tawar, kemudian isikan dengan isian pisang yang udah matang Dan tambahkan juga dengan selai coklat Untuk selai coklatnya bisa diganti dengan mesnya CRS ataupun yang lainnya tergantung selera teman-teman di rumah Tambahkan secukupnya aja, kalau udah kemudian kita gulung secara perlahan Kalau misalkan bagian pinggirnya masih ada yang kosong, ini bisa ditambahkan kembali dengan isian pisangnya teman-teman sampai penuh Dan jangan lupa untuk dirapikan dan diratakan seperti ini Nah kira-kira hasilnya seperti ini, lakukan sampai habis Terima kasih telah menonton! Nah satu buah adonan yang udah digulung, kemudian potong atau bagi menjadi dua bagian Nah dibagi dua seperti ini Selanjutnya untuk celupan atau untuk lelehannya kita siapkan 100 gram di sisi atau coklat batang Kemudian kita lelehkan dengan cara atau teknik double boiler seperti ini Nah kalau udah mencair atau meleleh dengan sempurna, ini kita sisihkan, kemudian diangkat Siapkan kertas roti, lalu kita celupkan adonan di bagian sisi pertama, kemudian kita biarkan sampai coklatnya set Nah lakukan sampai habis ya Kalau sisi yang ini udah set, kemudian kita celupkan kembali untuk sisi yang lainnya dan tunggu sampai coklatnya set Simpan di atas kertas roti seperti ini Nah dilakukan sampai habis ya Kalau kedua sisinya udah set, kemudian di bagian tengah-tengah ini kita gunakan lelehan di sisi tadi Ini aku gunakan sisanya, kemudian ditambahkan dengan sprinkle atau kalau nggak ada juga bisa diganti dengan mese seres Dan seperti ini hasilnya, kalau udah kemudian kita biarkan sampai dingin atau sampai set Nah bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas ya Untuk hasilnya ini cantik banget, sangat cocok, dijadikan ide usaha atau buat kue lebaran nanti juga bisa banget loh Nah untuk rasanya, perpaduan antara pisang dan coklat nggak pernah gagal Enak banget, manis, lembut Dengan bahan-bahan yang sederhana dan juga simple, bisa menghasilkan kue dengan rasa yang super enak, istimewa dan premium Nah sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa cobain juga di rumah ya Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa to subscribe Terima kasih